Ketua Panitia Lomba Tarik Tambang Pemecahan Rekor Muri di Makassar, Solusi Selatan yang menewaskan satu orang dan belasan orang terluka ditetapkan menjadi tersangka. Polisi menyatakan Panitia lalai dalam pengawasan pada kegiatan yang melibatkan ribuan peserta itu. Sebekan berlalu, usai insiden maut Lomba Tarik Tambang Pemecahan Rekor Muri, saat Reskrim Polres Tabes Makassar akhirnya menetapkan RS, Ketua Panitia Kegiatan tersebut, sebagai tersangka. Penetapan ini setelah polisi memeriksa 25 saksi dan 9 korban luka. Selain itu, polisi juga melihat rekaman CCTV yang ada di lima titik di sekitar lokasi. Panitia dianggap lalai dan kurangnya pengawasan saat tarik tambang berlangsung hingga mengakibatkan satu peserta wanita tewas terbentur pembatas jalan lantaran terseret tali tambang. Dia sebagai Ketua Panitia dan bertanggung jawab dengan kegiatan tersebut, kemudian dia sebagai stopper. Kejadian itu setelah selesai tarik tambang. Jadi karena informasi dari stopper tidak sampai di kubu merah, maka kubu putih sudah melepas, kubu merah masih menarik. Karena kooperatif, tersangka RS tidak ditahan. Namun ia dijerat pasal tentang standarisasi dan kelalaian dalam kegiatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sebelumnya, pada minggu 18 Desember lalu, lomba tarik tambang pemecahan rekor muri diikuti 5.000 peserta di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Menggunakan tali tambang sepanjang 1.450 meter, lomba yang diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin itu berujung petaka. Satu peserta wanita tewas dan 10 peserta lainnya terluka lantaran terseret tali tambang yang ditarik oleh tim lawan. Sementara korban tewas, lantaran kepalanya terbentur pembatas jalan saat terseret tali. Usai kejadian mau tersebut, sejumlah rekaman CCTV, tali tambang, serta separator jalan tempat korban terbentur dijadikan polisi sebagai parang bukti. Terima kasih telah menonton!